Bandar Udara Gusti Samsir Alam Kota Baru sebagai persiapan untuk membuka sekolah penerbangan Wacana pembukaan sekolah penerbangan ini nantinya akan dilakukan secara bekerjasama dengan salah satu perusahaan maskapai penerbangan Dan perusahaan maskapai tersebut beberapa waktu lalu telah melakukan survei di Bandara Gusti Samsir Alam Kota Baru Kepala Bandara Gusti Samsir Alam Ferdinand Nurdin menyampaikan Selain Bandara Gusti Samsir Alam ada dua bandara kandidat lainnya yang juga berpotensi dipilih oleh pihak perusahaan penerbangan untuk membuka sekolah penerbangan Kedua bandara tersebut yakni Bandar Udara Dumai dan Bandar Udara Sumeneb Dari triple A nanti beroperasi Entah mekanismenya seperti apa atau kambiasi seperti ini Mereka menawarkan suatu kerjasama untuk putra putrinya daerah dan lainnya kota baru bisa berkecimpung di dalam dunia penerbangan khususnya terkait pendidikan pilot Jadi dengan adanya triple A nanti beroperasi Entah mekanismenya seperti apa atau kambiasi suatu kerjasama Tuhan mendapatkan potongan terkait biaya dikelat pendidikan pilot ini untuk putra putrinya kota baru Lalu biasanya setelah pendidikan itu selesai itu masuk dalam kerjanya masuk dalam hubungan pelayan dulu Nanti bisa langsung dikerjakan Ini konsep ini mungkin akan dibicarakan lebih lanjut antara triple A dengan pemerintah daerah Meski memiliki dua pesaing Namun Ferdinand Nurdin optimis Bandara Gusti Samsiralam Kota Baru yang akan terpilih nantinya sebagai lokasi dibukanya sekolah penerbangan tersebut Muhammad Lut Pidarlan dan Pauji Rahman melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimata Selatan Terima kasih telah menonton!